Bagi para penggemar musik, menyebut nama pendiri Dewa 19 Ahmad Dhani tentu memunculkan banyak penilaian. Banyak yang mengakui Ahmad Dhani adalah musisi yang sangat jenius. Hal itu terbukti dari tangan dingin Ahmad Dhani saat mendirikan, membesarkan dan mempertahankan Dewa 19 hingga menjadi gruben legendaris di Indonesia pada saat ini. Kejeniusan Ahmad Dhani juga terbukti dari kecerdasannya membuat lagu-lagu Dewa 19 yang sangat abadi. Bahkan, anak-anak muda yang belum lahir saat Dewa 19 dibentuk juga sangat hafal lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani. Hal itu menjadi bukti bahwa otak Ahmad Dhani memang sangat jenius dalam urusan musik. Pendiri Dewa 19 itu bahkan disebut sebagai orang yang baru akan muncul lagi dalam 100 tahun. Namun, dibalik kejeniusannya, Ahmad Dhani juga sering mendapatkan cap sebagai musisi yang arogan dan sombong. Anggapan itu muncul karena sikap Ahmad Dhani yang selalu blak-blakan ketika menyampaikan pendapatnya. Selama ini, Ahmad Dhani selalu memberikan penilaian yang tidak abu-abu. Dia tidak akan ragu mengatakan sesuatu yang jelek. Namun, pentolan Dewa 19 itu juga tidak akan sungkan mengatakan hal yang baik. Jika berbicara tentang sifat Ahmad Dhani yang dianggap sombong dan arogan, sangat banyak musisi yang justru menilai pendiri Dewa 19 itu memang layak untuk sombong. Sebab, selama ini Ahmad Dhani sudah membuktikan bahwa ucapannya sangat sesuai dengan karya hebat yang sudah dibuatnya. Lagu-lagu Ahmad Dhani tidak hanya melejit bersama Dewa 19, tapi juga penyanyi lain. Reza Artamevia, Ari Lasso, dan Mulan Jamila hanyalah segelintir musisi yang pernah merasakan tangan dingin dan kejeniusan Ahmad Dhani selama berkarir di industri musik Indonesia. Vokalis setiap band Charlie Van Houten pun terang-terangan memuji Ahmad Dhani setinggi langit. Sebab, Ahmad Dhani sudah mewarnai industri musik sejak sangat lama melalui lagu-lagunya yang sangat melegenda sejak dulu hingga sekarang. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya pada tanggal 24 Agustus 2023 lalu, Charlie Van Houten memajang foto dirinya sedang berfoto bersama pendiri Dewa 19 tersebut. Caption yang ditulis Charlie juga menunjukkan bahwa dirinya memang sangat mengagumi Ahmad Dhani. Vokalis setiap band itu bahkan menyebut Ahmad Dhani sebagai maestro. Kata maestro sendiri mempunyai arti yang sangat tinggi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, maestro mempunyai arti orang-orang yang ahli dalam bidang seni, terutama bidang musik. Nah, Charlie Van Houten pun terang-terangan menyebut Ahmad Dhani sebagai maestro di bidang musik. Dia juga menuliskan caption tentang kesan sombong yang selama ini sangat melekat pada diri Ahmad Dhani. Charlie Van Houten ternyata mengakui bahwa pendiri Dewa 19 tersebut memang layak sombong. Menurut Charlie Van Houten, Ahmad Dhani sangat pantas sombong. Charlie mengacu kepada berbagai lagu yang sudah lahir dari kepala Ahmad Dhani. Vokalis setiap band itu menjelaskan, Ahmad Dhani sudah menciptakan banyak karya besar yang kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, Charlie Van Houten juga belak-belakkan bahwa karya-karya besar yang lahir dari kejeniusan Ahmad Dhani sudah tersertifikasi alam semesta. Hal itulah yang membuat Charlie sangat mengagumi pendiri Dewa 19 tersebut. Dalam akhir captionnya, Charlie Van Houten juga mengaku tidak sungkan untuk menimba banyak ilmu dari Ahmad Dhani. Selain itu, dia juga mendoakan agar pendiri Dewa 19 tersebut selalu diberikan kesehatan. Kalau menurut kalian, apakah ucapan Charlie setiap band memang benar? Apakah Ahmad Dhani memang musisi yang pantas sombong? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe agar kanal Youtube Waktunya Musik terus berkembang dan bermanfaat untuk para penggambar musik di Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.